Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos nah oke selamat datang kembali bos di channel saya ini channel yang masih kotor nakabik channel nah biasa bos ini di tempatnya Bapak Tommy di daerah padi Jawa Tengah bos ini Pak Tommy mau bikin kandang lagi seperti ini sistem kotoran terpisah bos ini disini nantinya itu 12 kali eh 5 meter Oke kita lihat pengalaman Pak Tommy ini soal kandang ini bos dengan sistem seperti ini nah Nike urin ini nge-nope Pak nih Pak nah ini Pak koh ini atau kotoran hewan ini ini yang sering dilengkapi Pak ini pintar nih Pak sementar ini pintar sami kali ini kalau di barang ngetrolinya tadi iya ya HP tereng pak bagus bisa diontan fermentasi misalnya mentan 2.500 sampai 3.000 per liter misalnya diolah di fermentasi per liter ada yang jual Rp7.000, Rp10.000, Rp13.000 kan terakh-terakhnya renggeng jual sapi kan baru api api itu sebenarnya kelinci kelinci lagi nah seperti itu bos oke kita lihat lihat-lihat untuk kandangnya kandang sistem kotoran terpisah seperti ini bos ini yang dikelolah oleh satu orang saja yaitu Bapak Soleh ini jadi Bapak Tommy ini menyerahkan kandang ini atau Pak Soleh ini sebagai anak kandangnya Bapak Tommy ini dikelolah sendiri nah ini jadi ini modelnya seperti ini untuk kandang pembuatannya nah ini juga dipisahkan bos kotorannya tapi memang seperti ini dikasih jaring-jaring seperti ini bos ini untuk memisahkan antara ini urin seperti ini bos sama kotorannya kotorannya kambing gitu nah nah seperti ini bos ini sudah berjalan selama lima bulanan ini Bapak Tommy ini bos di area tendas daerah Tayu Padi Jawa Tengah ini bos nah nah oke bos ini kita lihat ini memang untuk hari ini ini belum dibersihkan oleh Bapak Soleh ini bos atau anak kandangnya Bapak Tommy bos ini masih seperti ini nah dan ini tumpukannya yang belum di karungi seperti ini yang sudah dikarungi seperti ini bos ini sudah siap jual atau sudah siap diambil oleh langganan yang biasa mengambil kohe-nya ini nah ini menurut keterangan Bapak Tommy ini disini bos ini harganya sampai 7.000 nah perkarung seperti ini bos kalau seperti ini ini saja baru berapa ekor yang dibiara oleh Bapak Tommy ini bos jadi belum banyak baru sekitar 40an ekor kambing gitu nah sementara ini untuk pandangnya ini menampung ini sekitar 70an ekor sampai 80an ekor pun muat bos ya memang bos ya memang bos kalau belum tahu pemasarannya soal kohe ini kemana dan dimana ya memang masih bingung tuh bos tentunya nah ada yang bilang wah itu malah kumuh itu malah jorok itu malah ini penemunya di WTV bos gitu kalau sudah tahu pemasarannya terus pengolahan soal kotoran hewan seperti ini ya tentunya lebih suka yang kandang model seperti ini bos gitu nah kalau ini bos sepenting wong berarti bisa ngerti cara ini wong berarti bisa ngerti dala ini atau lintil kalau ini bos cara ini memproses urin menjadi pupuk yang harganya luar biasa berarti kalau saya bos saya menemukan itu bos nah ini seperti itu bos jadi kita berpikir yang positif saja ini bos ya jenis kekuatannya di WTV itu bos rejeginya di WTV seperti itu bos saya mikir ini sehingga penak itu bos nah ya nyatanya tumpukannya seperti ini ini sudah bersih tanpa campuran ambras-ambras apapun dan bisa dilihat giluh bos tumpukannya kohenya yang sudah siap dikarungi bos nah ya organik di WTV bos ini kalau sudah digiling dijadikan pupuk organik teman-teman misalnya belum mengetahui bisa nanti bisa cek ataupun ini bos ini bos harga dari urin urin kambing teman-teman bisa buka di google ataupun di butalapak ada di itu apa shopee ada soal pupuk dari urin kambing yang masih mentah ataupun yang sudah di fermentasi atau sudah diolah menjadi pupuk organik nah harga jualnya berapa nah itu nanti ada di pasar online seperti itu bos memang ini bapak tom ini menggaji dari ini saja bos menggaji bapak sholah nah ini cuma cukup dijual kan ini saja yang namanya kohe sama urin ini sudah cukup bos kita bos nah menukai bos yuk ada segi bagusnya ini saya merasihkan pekerjaan itu pak Tommy di kontrak yang itu di diterima pekerjaan ini beres bos sepenting peduli sepenuhnya ini 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 kerja di kalimantan timur ini ya memang untuk harga kohe nya sendiri bos disini kalau disini memang 7000 mungkin kalau di daerah tempat kalian itu sudah beda lagi perkarung perkarung berapa itu bos nah jadi untuk sistem kandang kotoran terpisah seperti ini ini tinggal pengalaman ataupun perawatan juga ada yang seneng ada yang bos nah ini orang memiliki seperti ini tentunya punya tujuan tersendiri bos nah biasanya apikan resian ya jelas apik terus bos nah masalah terawat kandangnya ya tapi kalau tidak terawat ya kita kumuh nah padahal dari kotoran yang dikumpulkan itu pun kita bisa menggaji karyawan untuk ngupain kamping seperti ini padahal ini baru berapa kamping saja yang baru dipiara oleh bapak Tommy ini bos masuk seperti itu soal pengalamannya bapak Tommy dengan mempunyai kandang yang sistem kotoran terpisah ini dan ini pun pak Tommy pesan model kandang yang kotoran terpisah lagi seperti ini lagi bos berarti kan seneng bos dengan sistem kotoran terpisah seperti itu bos jadi wong-wongan wong-wongi diwi-dwi penemune diwi-dwi kekuatane bos nah semoga sedikit video ini bermanfaat untuk teman-teman semua begitu dulu dari Masih Kota Nangamping channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati